Islam merupakan agama yang berkembang paling cepat di Perancis saat ini. Dengan jumlah muslim sebanyak 5 juta orang, Perancis menjadi negara yang memiliki warga muslim terbanyak di Eropa, disusul Jerman sekitar 4 juta jiwa dan Inggris sekitar 3 juta jiwa. Di Perancis, Islam adalah agama dengan pemeluk terbanyak kedua setelah Katolik. Bahkan, salah satu partai politik Perancis, Front National, memprediksi Perancis akan menjadi negara muslim pada tahun 2020 karena jumlah pemeluk Islam yang terus berkembang pesat. Selain karena perkembangannya, ternyata Islam juga telah memiliki jejak akar yang kuat di negara Napoleon ini berikut informasinya. Masjid Agung Paris terletak di Aris di Semenve dan didirikan setelah Perang Dunia I sebagai tanda terima kasih Perancis kepada serdadu muslim yang saat itu turut membantu melawan Jerman. Masjid yang diresmikan Presiden Gaston Dumourg pada 1926 ini memiliki gaya Mudezar khas muslim Spanyol abad pertengahan. Saat ini, Masjid Agung Paris bukan hanya dijadikan sebagai pusat ibadah bagi lebih dari 4 juta jiwa umat muslim di Perancis, melainkan juga sebagai pusat Islam di Eropa. Ketika mereka membangun masjid, mereka mengambil unsur-unsur dari dunia Arab untuk membuat masjid yang ideal. Pada era Perang Dunia II, ketika nazi menguasai Perancis, masjid ini berfungsi sebagai tempat berlindung warga muslim di Perancis, begitu juga warga pribumi. Bahkan Masjid Agung ini memberikan akta lahir muslim palsu untuk anak-anak Yahudi agar bisa menyeberang ke negara-negara Arab yang aman dan selamat dari kejaran nazi. Di sini, Anda dapat menelusuri kain berkilauan, kaftan dalam warna-warna cerah atau nuansa muram dan jilbab berwarna-warni. Ditambah toko-toko makanan yang berjejer sepanjang jalan menyediakan rempah-rempah eksotis dan pasta cabai harissa dengan jaminan kehalalan untuk seluruh masakannya. Ya, pasar yang tak kalah unik adalah pasar barbe dan Belleville, di mana pedagang yang berteriak dalam bahasa Arab untuk menawarkan dagangan. Pasar barbe berada di bawah metro yang ditinggikan di sepanjang boulevard de la Chepelle dan hanya ada setiap Rabu dan Sabtu pagi. Sedangkan pasar Belleville membentang sepanjang boulevard Belleville setiap Selasa dan Jumat. Kedua pasar ini selalu menjadi destinasi utama orang Asia dan Afrika Utara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Di sisi utara boulevard terdapat bank-bank Tunisia, kafe-kafe Arab, dan Carrefour de Lurieng yang menjual perabotan dari Afrika Utara. Sejarah keberadaan muslim di Lyon ternyata telah sangat panjang. Secara historis, keberadaan muslim di kota ini memiliki keterkaitan dengan kedatangan kaum imigran dari Afrika Utara yaitu Al-Jazair, Maroko, dan Tunisia. Sekitar tahun 1960-an, ribuan buruh Arab berimigrasi secara besar-besaran ke Perancis. Kedatangan buruh migran asal Afrika dan sebagian Asia itu membuat agama Islam berkembang pesat di Perancis. Kaum migran dari Al-Jazair membanjir di Perancis sejak 1947 setelah Undang-Undang Pemberian Status Kewarga Negaraan bagi orang Al-Jazair diperlakukan. Saat itu, konon Perancis kekurangan laki-laki. Padahal negeri ini sedang butuh tenaga kasar untuk membangun kota-kota yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Berdasarkan sensus 1946, terdapat 20.000 muslim Al-Jazair menjadi warga negara Perancis dan bertempat tinggal di Lyon. Pada tahun 1893, Museum Louvre mendirikan seksi seni Islam dan membuka ruang pertama yang khusus menampilkan koleksi bernafaskan Islam di tengah Departemen Karya Seni. Koleksi seni Islam kian bertambah pesat di bawah dua orang kurator yakni Gaston Mizeong dan Emil Mollinier. Di tahun 1912, peninggalan istri bangsawan Barong de Lord de Gleong yang berasal dari koleksi suaminya memperkaya seksi ini dengan benda-benda bernilai tinggi hingga kemudian dibuka ruang de Lord de Gleong pada tahun 1922 di Pavilion Horlog. Beberapa benda-benda dari kebudayaan Islam juga banyak berasal dari koleksi kerajaan. Di antara benda-benda tersebut, terdapat wadah mirip mangkuk yang bernilai tinggi terbuat dari logam berornamen yang dibuat di Surya dari abad 14 Masehi. Dan juga cawan batu giyok dari zaman Ottoman milik Louis XIV. Dari akhir dekade abad 19 hingga Perang Dunia I, Paris menjadi kota penting pengumpulan koleksi bernafaskan seni Islam. Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.